Selamat pagi Squidward Squidward, dimana kau temukan sepatu itu? Itu dia Tuan Squarepants, boleh minta tanda tangannya? Tidak Tapi kenapa? Alasan pertama adalah aku tidak bisa menggunakan tanganku, kau lihat? Hei, ada apa ini? Dia gak mau kukup, hanya karena aku menginginkan tanda tangannya Squidward, maafkan aku nah, tentu saja kau boleh minta tanda tangannya Tapi bayar 5 dolar ya Besar perang, Bob Squidward, coba lihat ini Mirip dengan ikan trout, dia mengerikan Ini samput tangan Spongebob yang baru, sudah diteliti secara detil Kau perlu ke dokter Aku jadi ingat Squidward, kau harus membuka kardus-kardus ini Apa isinya? Hadiah, bentuknya botol saus Spongebob, dan ada yang bentuknya agak sedih tentunya Hebat Gawat, sepatulaku hilang Tuan Ada di sini Ini dia Squidward, kau bertugas memanggang sekarang Tapi itu tugas Spongebob Jangan khawatir Squidward, aku sudah punya tugas lain untuk dia Hei, semuanya siapa yang lebar Kembalikan peti itu begitu selesai Tentu saja Tuan Krab Aku bersyukur tidak makan di sini Pesanan sudah siap Mana pesanan? Aku mau kremi petiku Segera datang Tuan Enak sekali Sepertinya penyenangkan, aku juga mau dua kremi petinya, tapi jangan dibasak Aku juga mau dua kremi peti bekunya Aku siap, mana makananku cepat Aku mau peti itu sekarang Indah sekali, aku masih punya banyak kremi peti, tapi tidak perlu merasakannya Ini hal yang paling menggembirakan dalam hidupku Restoranku dipenuhi oleh semua pelanggan dan uang mereka Tuan Krab Meja kasirnya penuh lagi Aku mengerti Tuan Squidward Oh, lihat jauh berapa ini Aku harus pulang dan tidur cantik Oh, apa yang mati di leher pria itu? Oh, itu kepalanya Eh, apa yang mati di lehermu? Oh, itu kepalamu Dasar penjiplah, itu kalimatku Jelas tidurnya, tidak banyak membantu Aku tidak mengatakan itu Hei, sekarang aku, hina aku Baik, mawar berwarna merah, violet biru, aku terlahir cantik Apa yang terjadi padamu? Tidak bagus sekali Jibob, kita tidak berbicara seperti itu kepada pelanggan kita Aku selanjutnya Tembak aku Tidak maafkan aku, aku tidak mengerti Aku tidak bicara bahasa orang bodoh Aku menyukainya, bersalah seperti yang dicuduhkan Kau lebih suka yang mana? Kepingan koral atau nakok kulit tiram? Buat doanya aku tidak suka, kau mau pesan apa? Bagaimana kalau kerang cincin? Tidak, kau maunya apa? Bagaimana kalau kau pilih kerang goreng? Tuan, kita buang saja ini semua Aku benci semua yang ada di menu Sekarang kau mau apa? Coba saja kepingan koral Aku mau coba kepingan koral Harganya satu dolar Ada apa? Sesuatu yang bodoh, aku tahu itu Lihat, aku bilang apa? Ada apa dengan tuan krep? Tidak ada apa-apa, kau tahu ini apa? Satu dolar yang kotor Bukan, ini satu juta dolar penghasilanku Setiap petunjuan krep adalah membuat sejuta dolar Dan sekarang aku sudah mendapatkannya Selamat, tuan Kau baru saja memberiku satu juta dolar yang ke sejuta kalinya Oh, aku senang sekali Oh, bagus Aku menang apa? Tidak ada Sekarang keluar Keluar Ini dia, tuan-tuan Dua merek baru Ayo, dapatkan kredi peti baru yang sudah disempurnakan Setelah banyak peti rahasia, kemudian Aku memberikan perasaan yang bagus Sangat reza Rasanya agak berbeda Tapi rasanya akrab Itu tidak familiar Kau baik-baik saja Karena ada biju izin yang tumbuh di punggungmu Apa yang terjadi? Oh, seharusnya aku tidak makan empah Peti baru itu membuat semua orang berubah Aku harus keluar dari sini Satu persatu Satu persatu Tolong Kenny, si kucing akan menemui semua orang Dan aku akan punya waktu untuk mengambil setiap dolar kalian Lihatlah diriku Aku belum menjadi tuan rumah yang baik Permisi Anggaplah di rumahmu sendiri Kenny, maksudku Tuan si kucing Ini dia Bumbu Gratis Jangan beritahu siapapun Selamat datang di keluarga Krusty Krem Pesanan siap Oh, sekarang aku dapat penghargaan Tidak Kau harus mengantarkan nampat kepada pelanggan Oke Hampir Coba lagi Dan kali ini pastikan makarannya kau taruh di meja ya Begini Bukan Oh, rajuan Kucing kita sudah kembali Apa kau siap untuk menandatangani dolar yang bagus ini? Maksudku memberikan tanda tanganmu Ya, aku harap begitu Itulah yang ingin didengar oleh pelangganku Aku hanya ingin bilang kau inspirasi terbesar yang pernah aku dan teman-temanku ketahui Kemampuan menahan nafas telah mengubah hidup kami Selamanya Terima kasih kembali Aku telah menahan nafas selama lebih dari 20 tahun Tidak masalah Kau juga bisa Tertanda Kenny si kucing penahan nafas Hai Kenny Boleh aku minta tanda tanganmu? Ya ampun Menyenangkan bisa bertemu saudara sesama makhluk darat berdarah panas lainnya di sini Ini hanya keingin tawan ilmi aku Bagaimana kau bisa menahan nafas selama itu? Kita tidak perlu membebani diri dengan pengetahuan ilmiah yang tidak perlu Sandy Aku hanya penasaran Spongebob Maksudku dia sangat jelas melawan semua logika ilmiah Melawan fakta bahwa semua mamalia bernafas Membutuhkan oksigen ke otak dan paru-paru untuk bertahan lebih dari 3 menit Hei Hei kita mungkin harus lebih ramah lagi pada tamu kita kan? Apa yang telah terjadi padamu Spongebob? Tidak bisakah aku membicarakan apa yang pasti terjadi dari sudut pandang biologis? Seperti kekurangan oksigen akan mempersempit pembulu kapiler di paru-paru Menyebabkan karbon monoksida meningkat di aliran darah ketingkat berbahaya Yang kemudian akan menyebabkan warna biru pada kulit Dikuti ketidakcadaran yang belum pernah terjadi sebelumnya Aku tidak tahan lagi Aku butuh oksigen Aku tahu Kenny itu palsu Tidak kembali Terima kasih banyak makhluk darat pengganggu Kau juga bisa lupakan tentang bumbu gratis ini Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick Aku bukan Krusty Krab Patrick, itu nama tempat kita bekerja Basta ikan Meja nomor tiga kelihatannya agak kotor Bagaimana kalau kau bersihkan? Apa maksudnya? Aku melakukan apa-apa dengan salah ya? Kau sudah benar? Hai bung, kau ini dari kota bodoh mana? Demikianlah, dona, dona, dan tuan-tuan Pastikan kalian membeli banyak creamy patty Sebanyak aku mengubur diriku hidup-hidup Tidak gratis, isi ulang Hei, dengarkan Hei, dengarkan Anjing bicara di Selsek sedang menyanyi Ayo 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 Besar sekali Menggeliat dan dia makan apa saja Aku takut Sungguh mengerikan Itu adalah Danjing besar alas Ya Kamu juga melihatnya Benar Kami melihatnya Dia memakan gerobaku Dia memakan PR anak-anakku Hei Dia juga memakanku Dia juga mengerikan Sekarang bagaimana? Aku tahu Ayo Semuanya membeli creamy patty Kita harus menguci Kita harus memanggil kepadakanku Kita harus menggali sebuah pari Kita harus mengambil bikini batam Dan menorongnya ke tempat lain Aku rasa gagasan itu cukup gila untuk Membuat kita semua terbonoh Ayo kita cari siapa dia Siapa yang bisa menanganinya Tidak ada orang yang cukup bonoh Untuk anak-anak disenggor cacing besar Bicara kalian Apa ada kamar mandi disini? Di belakang Terima kasih Oh Akanku tangkap cacing itu untuk kalian Itu jika kalian mau membayar Tidak Kau tidak bisa mengorek satu senpun dariku Tidak akan pernah Aku lebih suka cacing itu masuk ke sini Sekarang juga Dan memakan kalian hidup-hidup Aku beritahu Tuan Squidward Aku menghasilkan lebih banyak uang dari Neptunus Berhenti di sana, Krebs Tidak, Inspektur Kesehatan Oh ya, Inspektur Kesehatan Kau tidak bisa mengelola restoran dan tempat hewan di gedung yang sama Itu tidak bersih Aku akan menutupmu Kecuali kau pilih satu Orang atau piaraan Oh ya, Aku pilih hewan pelihara Aku hancur Aku hancur Hei, Apa? Inilah rasa yang ada di ingatanku Ini aneh Tuan Squidward Apa yang terjadi di sini? Aku ini robot Squidward Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Squidward Semua ini ulah mereka, Tuan Mereka memaksaku untuk ikut Spongebob Kau yang melakukan semua ini? Memang benar Dengan bantuan Patrick juga Teman itu selalu menolong Itulah teman yang menolong Dan aku teman yang penolong Tapi bagaimana caramu membuat pelanggan ini memakan Krabby Patty? Mereka sudah tahu Patty itu diisi pasir Yang beku diisi pasir Tapi yang ini buatanku Ah, buatanmu? Makanlah yang ini Tidak, Tidak aku Tuan Krebs Sedikit saja Rasa ini Nektar manis berminyak dari Dewa Laut Berapa mahal kau jual satu Patty ini, nak? Tidak, kami tidak menjualnya Ya, kami berikan gratis semuanya Spongebob, anakku Kau melakukan hal yang baik di sini Tapi kau butuh teman penolong Bagaimana jika kita menjadi teman bisnis Aku menjadi bosmu Membayarmu dengan gaji minimum Dan kau bekerja dengan sepenuh hati Kau setuju? Ya, Krasty Krab telah dibuka kembali Hebat! Sekarang kembali bekerja Ini Tuan Ini Tuan Sebuah King Size Ultra Krabby Supreme Dengan kembang api Tepung goreng double Dan sebuah steak Terima kasih Sial Apa? Kau lupa mayonesnya Terima kasih Coba lihat Mereka makan sampah itu Menjijikan Mereka membuatku mual Aku benci Krabby Patty Lelucon bagus, Squidward Bagus apa? Seperti kau tidak tahu saja Kau bilang Aku benci Krabby Patty Itu bagus Semua orang suka dengan Krabby Patty Ya, dan aku tidak Kau bercanda, Squidward Hei, semuanya Squidward berkata Dia tidak suka Krabby Patty Lelucon bagus, Squidward Jangan menakut-nakuti mereka Maaf, Squidward Soalnya lucu sekali Kau tahu apa yang kami katakan? Hayo orang-orang yang tidak kibuk Krabby Patty Yang tidak pernah mencimpinya Kau akan meninggalkan pekerjaanmu Jika kau tidak masuk dapur Jam makan siang sudah dekat Pesanan ini benar-benar menumpuk Jangan lupakan yang ini Ya, aku dan Seasel Master bisa melakukan ini Itu benar, Spongebob Kita tunjukkan jam makan siang ini Kehebatan kita Sepertinya aku dengar sesuatu Tapi Tuan Krabbs bilang Sepatula tidak bisa bicara Aku bisa Si Seasel Master magis bisa melakukan semua Tuan Krabbs bilang Dia akan mengurungku Jika dia melihatku bicara denganmu Spongebob Aku tidak bicara dengan sepatulaku Aku tidak peduli akan hal itu Tapi pelanggan akan marah Baktunya fokus Tau-tau Spongebob Ada cara yang lebih cepat untuk melakukan ini Wow, cukup bagus Wah, tapi kita masih kesulitan memenuhi semua pesanan ini Hei Spons Aku tahu cara melipatgandakan produktivitas kita Aku akan mengurus yang ada di panggangan Sendirian Sementara kau jadi pria bumbu Wah, itu ide yang bagus Tapi kau pria bumbu Dan aku akan mengurus panggangannya Maaf, tapi aku tidak percaya siapapun dengan peti ini selain aku Payah Hei, pria gurita Dimana makan siangku? Kepala sedikit, Tuan Ikan yang baik Pesanan Ahoy Wow, Seasel Master Kau memang berdaya magis Kita mengejar Tapi panggangan kita sekarang sudah kosong Serahkan pada aku, Tuan Hah, hampir sampai Pai, Bob Kau sudah berurusan dengan banteng Rasakan tanduknya Sandy Tidak Apa kabur? Apa? Apa ini? Ini pesta Untukmu Untukku? Ini sepotong kecil Teksasmu Lihatlah, Sandy Kita berdansa Daging panggang raksasa Wehouse, Teksas Dan aku mendapatkan galon ini untukmu Bagaimana? Aku hargai semua yang kau lakukan, Spongebob Tapi rumah bukanlah soal daging panggang atau pepechan Rumah adalah saat kau dikelilingi oleh mereka yang sayang padamu Hah? 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 Apa? Apa yang aku lakukan? Selama ini aku jauh dari rumah Dan membuatku sadar sekarang Jadi kau masih mau di sini? Aku tidak pergi Hal itu kelas yang akan buka teksas yang konyol Suara trompet Apa lagi yang akan terjadi? Perhatian Perhatian tamu Krusty Krab Lihatlah ini Itu toples isi biji-biji ya? Biji Widger Hanya hari ini Krusty Krab mempersembahkan kontes tahunan pertama Yaitu mendebak jumlah biji Widger Coba tebak berapa banyak biji yang ada di toples ini Dan menangkan Ger-ger Ger-ger Maaf 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 Ger-ger Ger-ger Gratis Krabby Patty Ayo silahkan baju Tebak dengan benar dan menangkan Mereka tidak akan bisa mendebaknya Tiga Tidak Silahkan berikutnya Empat puluh dua Bukan Milyaran dan miliaran Tidak Biru Tidak Merbatman Itu bahkan bukan sebuah nomor Aku bisa mendebak Pelantong Kau tidak boleh mendebak Hei Apa Kau tidak bisa lakukan ini Ini tidak adil Oh maafkan aku Tapi ini restoranku Dan aku bisa melakukan apapun yang aku suka Lagipula aku tahu kau akan berusaha menganalisa Dan mencari tahu formula rasiaku Silahkan pelanggan yang lapar Ini kerasi doksmu yang lezat itu Kelihatannya memang enak Ya Makan satu kau akan mengalami masalah kulit yang parah Ini sosismu yang panjang tuan Terima kasih Wow Ini 12 inci kelezatan Iya Kau tahu apa yang membuatnya lezat Tidak Apa Rambut hidung dan menanggigi daur ulang Spongebob Kau ini sedang apa Kita harus menyingkirkan sosis itu Dan mengembalikan Krabby Patty Spongebob Aku tidak pernah mengira akan mengatakan ini Tapi Libatkan aku Hooray Hei hei Spongebob kembali Ma Spongebob kembali Spongebob Spongebob Dia kembali Ayo Aku dengar Squarepants kembali Aku disini Bubble Bus Aku pikir kau sudah lari keluar kota Tepatku disini Berikan aku yang besar Dan untuk kali ini jangan lupakan ajar Aku tidak lupa Masih tidak ada acar Lihat Kau gagal lagi Spongebob Loser Pants Hei Tunggu dulu Lihat Selama ini ternyata dia menyembunyikan acarnya di bawah lidahnya Itu masih acar yang kemarin Dan itu kunci mobilku Dan aku harus kabur Melihat Neptunus makan Hanya lima dolar Hanya tersisa beberapa kursi lagi Terima kasih Terima kasih Kau punya kembaliannya Tidak maaf Berarti untukmu 20 dolar Jangan malu teman-teman Kursinya cepat habis Wow Salam teman-temanku yang patuh Hooray Neptunus Hebat Neptunus Hebat Neptunus Kau benar sayang Mendengar makhluk hidup bersuara kepada aku Sudah membuatku merasa lebih baik Permisi Tuan Raja Laut Yang Mulia Meja anda di sebelah sana Aku flying Video di sebelah sini Serahkan jiwa-jiwa kalian Serahkan jiwa-jiwa kalian Serahkan jiwa-jiwa kalian Serahkan jiwa-jiwa kalian Hmm Oh? Oh? Wow! Hei, itu bukan Dutchman. Tapi itu kan Spongebob. Spongebob? Ya! Tuku, du pace tambor... ...alte akan lepaskan! Tuku! Itu benar fly catchment yang asli Aku adalah Flying Darkman Aku beritahukan sedikit rahasia pada kalian Aku akan mencuri jiwa-jiwa kalian Kalian ternyata cengeng Setiap tahun orang-orang berpakaian seperti aku Mengaku menjadi Flying Darkman hanya untuk bahan tertawaan Tapi bukan itu alasanku membawa jiwa-jiwa kalian Bukan, ini adalah yang paling jelek Dari semua kostum Dutchman yang pernah kulihat Kostummu inilah yang paling jelek Maksudmu aku kurang seram? Kau seram? Biar ku beritahu apa arti seram sebenarnya Ada bermacam-macam seram di dunia ini Laba-laba menyeramkan Aku seram Kau, kau tidak seram Baiklah, ayo kita lakukan Pertama kostum konyol ini harus kusingkirkan Hei, kalian tahu tidak Aku membuatnya ketakutan Tunggu, tunggu Tetapi, pada akhir kunjunganku Aku sempat merasakan makanan yang menggugah selera makanku Yang selama ini sulit sekali aku rasakan Ria Spons di balik pemanggangnya itu sangat kuat dalam hal memasak Jika tempat itu mau maju Dia harus mengandalkan si Spon itu Ubah menjadi Spon Spons di mana-mana Kau pasti akan merespon Baiklah, kembali bekerja Hei, 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 hei Hei, 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 hei Haa, kau tidak mengerti dah? Kita tidak menyakiti siapapun. Kita hanya membuat kehidupan mereka menarik bagi orang lain. Sekarang pergilah dan cari berita lain. Dan pembuangan yang bagus, mungkin lain kali kau harus membaca tanda tentang kebijakan gorengan kami. Di atas pelanggan dengan mata cerah dan ekor tebal. Tapi aku tetap... Ingin berhenti menghabiskan uang di sini? Ya, jangan khawatir. Aku tidak akan mencegahmu melakukan apa yang kau mau. Berikan dia kerempi peti dengan pekerjaan. Aku tidak lapar. Haa, itu lucu. Aku akan pikirkan itu saat kau membeli senar tumbuhan laut. Aku lelah, lelah sekali. Tuan Kreb, sepertinya aku harus kembali ke pemanggang. Jangan berkorona. Coba lihat antrian pelanggan yang bayar itu. Siapa yang mau naik lagi? Teruslah, Bagayu, Spongebob. Aku ada di ruangan jika kau butuh sesuatu. Tuan Kreb, apa sekarang saatnya mandi? Tidak. Baiklah, ada orang yang mengirim sesuatu dan harus kau tanda tangan, nih. Baik. Katakan, aku segera keluar. Baik. Oh. Hei, jaga mulutmu, Squidward. Sudah hampir waktunya pesta dimulai. Aku sudah kembali, Tuan Kreb. Spongebob, kenapa kau lama sekali? Mana hadiah untuk petriku? Mobil pengirimnya akan segera datang. Sebentar lagi. Dia datang, Tuan Kreb. Oh, semua ambil posisi. Selamat berhubung. Selamat berhubung. Apa itu anak laki-laki? Ayah, pronom basi. Rasanya seperti air cucian piring. Itu memang benar. Apa itu aku? Dibuat dari Krabby Petty. Eh, mencicinkan. Siapa mau kue? Wah, kuenya kelihatan enak. Dari papan kartu. Dan bekul. Wow, Pearl. Pesta 16 tahun yang buruk sekali. Rekor yang bagus. Ayo pergi dari sini. Tunggu. Jangan pergi. Ayahku memanggil Bawu Sukre ke sini. Ayah, kau jadi memanggilnya, kan? Bahkan lebih baik lagi, sayang. Mulai. Halo, nona-nona. Saat air mataku mengalir, aku tak bisa menggunakan tisu. Aku butuh empat lembar, empat lembar, empat lembar, saat aku menangis. Hei, itu bukan Bawu Sukre. Iya. Benar-benar, 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 jelek. Malukan. Ayah, tega sekali. Aku kan sudah membuat daftarnya. Kembali. Kau menghancurkan semuanya. Kau tidak bisa berhenti menjadi orang pelit. Bahkan untukku. Tenang, ayah akan perbaiki semuanya, nak. Terus. Mundur terus. Ayo terus. Siap. Turunkan. Ayah, kau memberikanku kapal. Apa? Maksudku, benarkah? Wow. Oh, ayah. Aku tidak tahu apa yang lebih baik dari ini. Lihat saja. Mulai, anak-anak. Ya ampun. Berapa yang harus aku bayar? Ini tanah terimanya. Aku harus... Ayah, ayah memberikan semua yang ku inginkan. Oh, tidak ada yang terlalu bagus untuk putriku. Baiklah, semuanya bersiap. Selamat datang di Komedik Grab. Hai, hai, hai. Sekarang, aku mohon sambutlah dengan hangat komik pertama kita yang tidak dapat dikenali dengan jelas. Tunggi Williams. Selamat sore, teman-teman. Aku ingin melompati lelucon dan langsung saja ke bagian di mana aku melomparkan kue-kue kepada kalian. Tidak harus hebat orang itu. Wah, tidak aku setangka. Semua orang tertawa. Hei, jangan repot-repot, nak. Aku tidak semua untuk menghangatkan. Tunggu, anak-tunggu, anak-tunggu, Tunggu, 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 Tunggu. Hahaha. Yuhuuu. Hei, hei, hei. Nyonya dan ubur-ubur. Pernah tidak kalian perhatikan pengocok karam? Maksudku, kalian mengisinya setiap malam menjelang pagi dan maksudku ke mana perginya? Hah? Kemana? Hah? Kalian tahu apa maksudku? Tomat, apa bagusnya mereka semua? Hehehe. Maksudnya kalian memotong yang kecil-kecil. Jadi apa mereka sekarang? Buah? Atau sayuran? Dan kenapa disebut saus tomat? Hehehe. Ya ampun, orang ini benar-benar payah. Hei, orang lucu. Aku punya lelucon untukmu. Apa yang baunya busuk dan membuat orang tertidur? Eh, gas beracun? Bukan. Acting mood. Hahaha. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana... Hahaha. Garpu, garpu. Garpu. Cepatlah, Spongebob. Buat pengamatan lucu. Menyebalkan. Pernah tidak kalian memperhatikan bagaimana besarnya gigi tupai? Maksudku, hei, kau bisa mendaratkan pesawat di giginya. Dan ada apa dengan bulut tupai? Aku rasa aku tuh membutuhkan sebuah rumah untuknya. Bulut tupai. Dan mereka kecil. Tapi, hei, kau pasti bau kalau kau dikubur di dalam kotoran. Hahaha. Hei, kenapa dibutuhkan lebih dari satu tupai untuk mengganti bola lampu? Kenapa? Karena mereka jelek. Hahaha. Itu loh lucu kan, Sandy? Hei, hei. Wow. 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 Lihat. Aku suka karate. Aku mau, aku mau. Aku suka karate. Aku suka uang. Aku benci kalian semua